baik kali ini saya akan mencoba mengaparkan untuk perhitungan dak beton ya di sini saya ini ada contoh ada sebuah rumah tipe 36 tipe 36 berumahan ya mau didaknya full ya itu full kali 6 ya Oh ya untuk pekerjaan pekerjaan ini hanya pekerjaan mengejak saja ya jadi tidak ada pekerjaan untuk membuat tembok dinding itu tidak ada ini hanya untuk persiapan dak beton ya jadi di persiapannya dari mulai plat put-plat sakat ayam kolom balok dan kemudian plat lantainya gitu jadi yang pertama yang dilakukan adalah copot dulu gentengnya ya eh dia nanya seperti ini kamar kedua-dua dua kamar ada toilet jatanya di full in gitu ya nah pertama adalah adalah pasang kolom dulu ya yang pertama pasang kolom nah ini kok pasang kolom ini di sudut-sudut eh seperti ini ya jadi harus disuntik dulu jadi eh dinding yang dulunya itu dibobok ya dipasang kolom tentu kolom ini harus dengan dipasang juga eh putlet atau cakar ayam ya di bawahnya jadi di dalam kolom itu ada cakar ayam kemudian setelah dipasang kolom ada balok yang balok kantung pasang balok kantung balok induk ini eh dengan dimensi 20 kali 30 lah ya kalau hidup dan kemudian setelah itu dipasang eh balok anak ya balok anak yang berukuran 15 x 20 nah penampakannya seperti ini kemudian kita pasang span bondek ya kita pasang bondek di atas balok ini kurang lebih 12 lembar ada ada potongan ya kecuali kalau anda beli bondeknya yang ukuran 6 meter ya saya biasanya kalau di material itu 5 meter biasanya tapi ada juga sih yang jualan 6 meter itu kalau ada yang jualan 6 meter lebih untung kita ya saya cuma 6 lembar kemudian dipasang di pasang firmes ya firmes firmes tuh saran 4 lembar karena dia ukurannya 2,2 kali 5,4 nah selalu firmes baru pengecoran ya dengan ketebalan 15 cm nah kemudian berapa angkaran biayanya kita sudah menghitungkan nah ini ya untuk pondasi cakar ayam disini 9 buah ini saya pakai LS jadi kita beli langsung jadian di toko besi ya biasanya 250.000 ini dengan ukuran 60 x 60 kemudian besinya pakai besi 12 dan sini ada kolom sama balok beli 10 batang 15 batang balok besi 12-13 batang besi 8-26 batang kemudian ada firmes ya firmes ukuran yang tebel eh yang diameter 8 ya yang diameter 8-4 lembar kemudian ada kita pembelian plur deck atau pondek ini 12 lembar ini 12 lembar ini jika eh jika tidak ada ya jika tidak ada yang 6 meter ya karena biasanya di material itu umumnya dijual per 5 meter kalau ada yang 6 meter itu pasti lebih baik karena lebih mengirit kemudian untuk pasirnya pasir itu untuk kerjaan apa aja pondasi kolom balok handak hasilnya ini harga segini adalah harga untuk berbeda-beda ya berbeda-beda harga terutama jauh sekali ketika kita pembelian di material pasir dan split ini ada split juga kalau pasir pasir paling beli satu damperk ya karena kalau dijumlakan ini sekitar 8-8 ya kemudian 88 kipiknya kemudian ada split split juga mungkin satu damperk eh enggak enggak sampai satu damperk ini cuma berapa jauh ya satu damperk ya sudah bersepid kemudian semen ini temunya di berapa ini 50 saknya kalau dijumlahkan 51 saknya lain-lain seperti bambu dan bapak curna ini jumlahnya guys ya untuk matanya saja 24 juta 500 sekitar sekitar segitu biasanya upahnya itu berkisar di 40% itu nanti tergantung si owner apa mau diborongkan harian Oke gitu aja dari saya ada pertanyaan bisa coret-coret di komentar Masya Allah saya jawab terima kasih atas partisipasinya selamat menikmati アパah tidak yang i i i i selamat menikmati